Intro Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari Terkasih Dalam Yesus Kristus Kembali lagi kita dalam rehat Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 22 Agustus 2024 Sebelum masuk dalam renungan pada pagi hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kembali kami mengucap syukur padamu Angkatulah memeliharakan dan menyertai kami Dalam istirahat kami semalam Dan pagi ini kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini Kiranya senantiasa dalam penyertaanmu Sebelum kami memulai aktivitas kami Kami akan mendengarkan firmanmu Berkati kami untuk merenungkan firmanmu pada pagi hari ini Bersabdalah ya Tuhan Kami siap mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini Dari Masmur 84 Ayatnya yang pertama Sampai ayatnya yang ke-13 Rindu kepada kediaman alam Betapa disenangi tempat kediamanmu Ya Tuhan semesta alam Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup Bahkan burung pipi telah mendapat sebuah rumah Dan burung layang-layang sebuah sarang Tempat menaruh anak-anaknya Pada misbah-misbahmu Ya Tuhan semesta alam Ya Rajaku dan Ahlaku Berbahagialah orang yang diam di dalam rumahmu Yang terus menerus memuji-muji engkau Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau Yang berhasrat mengadakan ziara Apabila melintasi lembabaka Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air Bahkan hujan pada malam musim menyelubunginya dengan berkat Mereka berjalan makin lama makin kuat Hendak menghadap Allah di Sion Ya Tuhan ala semesta alam Dengarkanlah doaku Pasanglah telinga Ya Allah Yaakub Lihatlah perisai kami ya Tuhan Pandanglah wajah orang yang kau rapi Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Alaku Daripada diam di kema-kema orang fasik Sebab Tuhan ala adalah matahari dan perisai Kasih dan kemuliaan Ya berikan Ya tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah Ya Tuhan semesta alam Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu Amin Dalam pembacaan kita pada saat ini dengan tema Makin lama makin kuat Mungkin saja ada burung walet yang membuat sarangnya dalam gereja-gereja kita Sekalipun sarang-sarangnya telah dibersihkan Tetap saja mereka membuat sarangnya lagi Sepertinya mereka senang bersarang dalam gereja Masmur ini merupakan ungkapan kerinduan kepada Allah dan baiknya Masmur ini ditulis saat Israel berada dalam pembuangan di Babel Namun Tuhan dan kediamannya ada di dalam hati pemasmur Karena itu pemasmur begitu rindu sampai tak bisa lagi ditahan Sebab itu pada ayat 3 pemasmur berkata Rindu hingga hati sesak Tetapi hati dan dagingnya bersorak-sorai kepada Allah yang hidup Rindu yang bercampur aduk Lebih baik melayani Tuhan dalam kesendirian Daripada melayani dosa bersama orang banyak Pemasmur menyebutkan Bahwa orang yang diam di rumah Tuhan Yang merindukan Tuhan dengan sungguh Yang hatinya berpaut pada Tuhan Yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan Adalah orang-orang yang berbahagia Mereka akan mendapat kekuatan dalam kehidupannya Bahkan melintasi lemba baka bukan lagi tempat yang menakutkan dan mengkhawatirkan Lemba baka adalah lemba air mata Dan merupakan ekspresi kesedihan, kekeringan, dan duka Orang benar menaruh hati pada Tuhan dan merindukan rumahnya Menaruh Tuhan dalam setiap tujuan yang ingin dicapai Hidup bagaikan siarah Perjalanan yang panjang membutuhkan kekuatan bukan saja fisik tetapi rohani Orang yang senantiasa menaruh Tuhan dalam hatinya Akan memperoleh berkat kekuatan dan penghiburan Sehingga perjalanan ini bukan lagi perjalanan yang mengkhawatirkan Percayalah orang yang berjalan bersama Tuhan Tidak akan lemah tetapi makin lama makin kuat Amin Mari kita berdoa Tuhan kami Yesus Kristus Terima kasih atas berkatmu pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan firmanmu Kiranya firmanmu boleh menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami Ya Tuhan Kiranya Engkau memberkati kami dalam setiap aktivitas Pekerjaan Pendidikan Serta apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Ya Tuhan Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan jurus selamat kami Amin Terima kasih telah menonton